selamat menikmati namanya adalah Adarada, Jordan, Helga, sama Naviro empat cowok ini itu sangat terkena banget di sekolahan dan salah satunya mereka terkena karena suka ngebully ada satu cewek yang sering banget mereka bully namanya Feli nah tiba-tiba suatu ketika mereka terkaget-kaget karena bokapnya si Four Prince ini tiba-tiba mengadopsi si Feli yang mana dia adalah cewek yang yatim piatu terus tiba-tiba diadopsi padahal mereka sering bully gitu tapi akhirnya seiring berjalannya waktu mereka makin deket, makin deket, makin deket dan juga akhirnya mereka menyadari bahwa ini adalah sebuah keputusan yang tepat mempunyai saudara perempuan yang harus mereka jaga anjay serius kan? makanya kita bakalan ngobrol sama mereka nih hari ini wuuu gue yang pertama ada aktris berjadinya Capricorn lahir 2007 seumuran membuah memulai karir di dunia entertainment dari umur empat tahun ini dia Sandrina Michelle sebagai Feli wuuu wuuu halo 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 sabar ada seorang aktor berjadinya Scorpio lahir tahun 2000 memulai karir di dunia modeling yang juga aktor dari tahun 2017 ini dia Junior Robert sebagai Raga wuuh hai 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 halo eh hta ada mikrofonnya ya siap siap sampai dulu ya gua pake acar mata dulu ya clars 12 jadi ya kita kan gue sengaja bebe-bebe sama lo ini lo panutan gue banget soalnya ada juga seorang aktor berjadet Taurus ini lahir tahun 2006 punya banyak peran di beberapa series besar ini Arya Mohan sebagai Helga waduh wistwistwistwistwist baru tadi ketuk Taurus pas kepala nih ini kan i hari Pogan sebagai NAVIROS paling keren ini biomark bisa maksud seorang organisasi baru banget di view Kak satu kursi satu kursi masih kosong masih ada aktor punya Zodiac Pisces lahir tahun ini memulai aktor debut di tahun 2021 ini dia Raffi Sanjaya sebagai handman ini yang paling ganteng soalnya disini parah sopang loh sopang loh oh iya wah aduh melawan tiktokers kalau masih 20 juta loh satu dua makin banyak oh koma dua ini udah tadi kita ngomongin soal Zodiac semua ya ada Capricorn, Scorpio, Taurus, Pisces terus Pisces lagi terus juga Pisces lagi wow tapi lu pada percaya Zodiac gak sih? aku lumayan sih oh iya? kamu apa Zodiacnya tadi? Capricorn oh Capricorn nah pak coba bacain dulu yuk Capricorn dia kalau cewek biasanya dia easy going eh disini disini ayo 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 tapi dia sering moody bener banget gila setuju gua setuju gua setuju tapi kalau moody jawabannya apa? makanan oh iya pak semua cewek tuh kayak gitu template lah eh bener kan sebenernya kayak gitu moody ya? moody banget iya kan aduh punya pacar gak Capric? gimana ini? ehem 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 ya maksudnya kayak gak kas ya selak-selak gimana sih kalau ngadepin cewe moody tuh? sebenernya sih ya tinggal kasih coklat tuh makan tuh masa diem oh gitu ya? aduh gila ini bakal kasih kayak ini tiket ke Jepang aduh waduh romantis nih aduh ketawanya kayak mau dong gitu ketawanya eh biasanya cewek ce eh ini juga suka Zodiac juga eh percaya banget percaya banget oke sampai ini gak? sampai di tahap ada sebuah Zodiac yang jadi musuh gue gak bakalan gue pacarin oh enggak 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 sampai kayak gitu tapi apa gitu lagi kak? gue juga gue gitu banget iya gue ada Leo lu mau cantik apapun karena lu lu Leo gue udah gak mungkin gemini gak sih? iya gemini kan ini abis ini lu dihujat sama Leo nih? enggak sahabat gue Leo semua fansan semua iya 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 gila sih gak semua lu dengan gue dong percaya gak maksudnya lu kayaknya gak terlalu sih gue percaya sama Tuhan aja sih wow bisa banget bisa bisa banget cowok-cowok di belakang percaya juga sama Zodiac apa cuek aja? saya gak percaya saya gak percaya ya saya gak percaya ya saya gak percaya belum ada yang penting itu terjadi apa sih yang sesuatu yang besar terjadi gak ada enggak ya ngomong apa sih lu enggak ada enggak ada emosi banget ya lagian ya lagian lu gak cocok percaya lu berewokan begitu percaya Zodiac gak cocok keliatannya nah dulu dia yang paling sibuk disini loh itu berwok untuk judul baru lagi oh gila 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 ini sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang seriesnya kita mau ngomongin soal yang ringan-ringan aja nih menurut kalian semua nih ceritanya tanggapan tentang ada isu kecurangan dalam pilpres nih waduh waduh eh mohon maaf oke izin pulang waduh itu isu doang balik yuk kita balik yuk ya bahaya nih ceritanya lu dong masing-masing lu disini sebagai apa karakternya gimana jadi lu coba dulu ah gua gua berperan sebagai raga raga ini keluarga Winston kakak paling besar ini dan ini dan satu lagi belum gak ada disini satu lagi kayaknya gatau deh kemana jadi itu yang paling sibuk berarti bukan gua ya gua suka hobi bawa mobil ngedrift segala macem sama kayak aslinya lah kenapa kayak aslinya ngeri banget abil kalau karakternya gimana kalau karakternya agak selengan ya bukan agak sih kayaknya banyak banget selengan agak kurang ngajar sombong ya jadi karakter agak itu agak brengsek sih tapi ya ini kan kita ada 15 episode disini jadi dia ada perkembangan karakter pelan-pelan dia berkembang gitu iya yang berkembang makin makin baik atau makin jahat makin berubah zodiacnya oh kayaknya zodiac gak bisa berubah deh bisa karakter memang bisa tapi kayak gitu berarti ya iya nah apa cuma nanti akan ada perkembangan karakter di episode yang udah agak banyak nanti ya iya oke kalau kamu jadi apa? aku sebagai Veli Veli tuh dia nakaitin piatu dia selama ini pengen tau siapa orang tuanya tapi overall personality nya Veli itu dia baik, baik banget terus dia juga sabar dia peduli sama temen-temannya dia peduli sama banyak orang dia care apalagi ya bawel juga kayak aku terus apalagi ya terus apalagi ya kayak aku gitu iya 10% lah oh 10% 10% tapi tapi 10% dari 10 ya tapi overall Veli dia tangguh banget tangguh ya iya bener mantap kalau Zenia nih Chloe Chloe aku berpindah sebagai Chloe dan Chloe itu orangnya oh dia itu temen-temen masa kecilnya Veli jadi sahabat malah dulu dia sahabatan sama Veli pas Veli di Panti Asuhan cuman Chloe diadopsi duluan dan ketemu lagi di sekolah budidharma cuman disitu we grew apart dan akhirnya ketahuan juga si Chloe ini aslinya orang kayak gimana yang dimana dia itu egois gak peduli banyak soal temen cuman peduli soal apa yang dia mau tapi emm mungkin personality Chloe yang pengen apa ya that I look up to Chloe itu orangnya tangguh ya dia gak gampang nyerah hmm kalau misalnya dia mau A apapun caranya dia dapet A dilakuin iya iya orang egois biasanya kayak gitu hahaha bener dia tuh pasnya dia pengen banget pokoknya yang lain gue gak peduli yang penting gue bisa sampe sana gitu iya bagus tau sama itu lu kayak nyetain diri lo sendiri gitu ya iya iya gua tuh baik banget oke jadi apa nih jadi ini adenya dia adenya dia bisa dipake gak tuh mikrofonnya gue ini seadanya gitu-gitu kan ada klipon tadi oh yaudah gak bisa betul oke saya jadi Helga nih jadi adenya dia jadi abangnya dia nih ceritanya kita kembar oh ceritanya kembar tapi gak identik tapi gak identik identik ha? oh mirip gua kira identik tuh ini satu orang tua oi satu orang tua ya jelas kembar ya kan masa selalu jatoh dari bajai identik tuh sama pasis gitu semuanya identik tuh bener identik kan identitas kirain ini misalnya jadi ceritanya gak identik disini ya enggak kembar intinya kembar lah oke secara karakter bedanya jauh gak? si kembaran ini berduanya bedanya jauh sih enggak deket juga enggak jadi kita tengahnya bisa gak diplomatis lu bilang kayak politisi deh lu bilangnya langsung ini karakternya begini-begini-begini gitu karakternya dia nih orangnya nih jahil ya oke terus dia jahil abis jahil dia juga apa ya apa ya lo setiapnya tuh pasti biar ada jauh iya jahilnya gimana jahilnya? jahilnya nih lagi ada anak cewe nih di rumah lampu dimatiin gak diserekat oh lampu dimatiin oh misalnya suka main misalnya ceritanya suka main game dia lagi jalan dari belakang lagi main wah ada dia nih single lewat spoiler banget ya kayaknya bukan karakter lu nyeritain ceritanya deh kayaknya terus abis itu adeganya ngapain abis itu sepanjang episode gimana? nah abis itu pas gue turun gue ganti nextin tuh bener akhir mobil abis itu dia pake payung aja weh bener cek sepok bener cek sepok enggak orang dibesinin aja pokoknya gitu pokoknya nyebelin lah orangnya gitu orangnya nyebelin sih enggak akhirnya lu jadi apa? melakukan hal konebelin titik ini udah gue jadi nafiro oke piro jago masak jago masak jago masak? real life jago masak juga enggak? enggak bisa man bisa masak piro lu tau gajanya ketumbar merica enggak? enggak beda lah itu gampang ya apa? merica kiri titik ketumbar daun titik gimana? kok ketumbar daun ketumbar daun ketumbar daun bu ya semua juga merica ada daunnya cuman kan yang kita pake bijinya desanya berica itu merupakan biji gampang kalau ketumbar adalah sebuah tangkai tohon kayaknya daun maksudnya enggak dong enggak dong ketumbar ada biji bulat-bulat gitu ketumbar biji juga ketumbar yang mana sih? mending lo diam nih lo makin banyak ngomong lo makin mempermalukan diri lo sendiri enggak apa-apa lu punya ketumbar enggak? punya ketumbar enggak? ketumbar ketumbar oke oke ceritanya disini jago masak tapi aslinya enggak sama sekali masu kalau dari karakter gimana? bawel bawel ikut menjairin kayak si Helga oh sama gitu ya tapi aslinya enggak sekeras Helga hmm aslinya imut-imut kayak cool gitu ya keliatan lah ada interview dikit keliatan lah yang paling kurang aja siapanya wey keliatannya sih gitu ya eh pojokongan lebih pesan dulu ini adek jadi adek paling kecil nih kebanyakan nanti gue di Heman disini baru-baru sebagai Heman Heman itu dia ketua osis di sekolah terus dia itu sedikit menurut gue ya sedikit agak wibu stilenya ya pake kacamata terus pake jaket varsity gitu aduh terus bawa laptop tas laptop asus enggak? ya kan biasanya kalo ibu eh bad gampang loh tas laptop gitu ya bawa tas laptop ulang 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 bawa tas laptop enggak? ini dibuang kain jadi dia buat tas laptop juga terus dia itu orangnya sad boy menurut gue agak sedikit sad boy wibu tapi sad boy iya terus kayak dia itu yang suka ngingetin mereka nih kalo nakal di sekolah gitu dengan badannya yang kecil ya kan ingetin monster-monster ini yang gede-gede apa gak ketawa orang ya kan ya pokoknya gitu aja sih kayak gitu ya? iya tapi lo dibully juga gak disini? dibully gak dibully sih lebih kayak gak disukain aja sama mereka oh gak disukain aja sama mereka kayak anak-anak sekolah yang ada murid yang sosok apa? iya 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 beragam banget ya karakternya tuh beragam banget gitu tapi ini kan emang cerita tentang hubungan kakak Adi dan bully lu pada pernah ngalamin bully juga gak sih di sekolah? gua ngebully sih wow 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 ooooh orang kita iya sampe jujur gitu ya kalau tadi pas off air dia juga cerita gua tuh suka ngebully banget waduuuuuuh ini yang mulai bikin cerita nih abisnya gua diskinayo gua diskinayo lu ngalamin... ngalamin juga gak sih? enggak gini kalaupun ngebully atau dibully atau menyaksikan pembulian apa aja bebas? Kalo gua sih sebenernya bukan di bully tapi kayak becanda-becanda masalah cadel gua sih Tapi gua ga anggap itu bully karena ya temen-temen gua dan abis itu gua ya abis itu pukul-pukulan becanda Pukul-pukulan? Iya Oh maksudnya cuma gitu-gitu dengan? Ya kopuk-kopuk di gitu Oh Kopuk-kopuk Gigi hilang dua gitu ya Oh berarti cuma sering di cengen gara-gara cadel? Iya tapi kalo gua cuek aja bodo amat gitu loh Nggak peduli lah mereka mau ngomong apa Tapi cadelnya udah lama apa baru? Mohon maaf kalo cadel baru tuh gimana ya ceritanya? Iya gua ga ngerti deh Gua ga tau Gua ketabrak gitu lidah gua kepotong gitu sadel gitu ya Baru aku udah lama Berarti kayak gitu ya lu paling kata-katain gitu doang simple lah ya Tapi kayak udahlah temen ya temen Gila-gila Jangan baper lah ya Semua kalo nge-bully di mana tuh pada ngeri-ngeri sih sekarang Iya tuh ya itu agak aneh tuh Dipukulin Ih gila dah Ih serem Oke lah daripada kita ketakutan gara-gara bully ya kita bakalan main games Mantap Oke gamesnya adalah Wah ini chemistry test nih Waduh Ini seru banget nih Ini kita selalu ada hukuman yang chemistry nya nggak sama Kita selalu ada hukuman biasanya Biasanya sih simple lah cabut kuku ya Gua yang hari ini gua nggak tau nih apa Eh buset Eh buset Karena beberapa kali kayaknya adain kita seturum genset gitu-gitu juga Masih hidup Masih hidup Masih hidup orang ya Ya di rumah sakit sih udah 4 bulan Oke Udah Gamesnya adalah Aduh chemistry Thank you everyone Pasti kita sehatus Dari seibu Dari seibu Dari seibu Kecil ya targetnya ya Oke Jadi nanti gua akan nyanyikan sebuah lagu Lagunya cuma gini misalnya gua kasih awalnya doang ya Balonku Nanti lu harus nyanyi dalam hati Tapi harus pas Dar Gitu nya bareng-bareng Oh iya iya Ngerti ga? Ngerti ngerti Iya kan bareng gua Iya Gua ngomong Balonku Lanjutin dalam hati Oke oke Gitu bareng ya Oke Oke Lihat ya nanti siapa yang paling nggak kompak ya Lihat ya Tenang Buat cabut kuku tangnya kita steril udah Oke Masalahnya pasti ada yang hafal lagunya Terus tiba-tiba aja kayak Oke DANG Nanti Nanti keliatan Nanti keliatan Kenapa panik muka lo? Lo nggak hafal? Nggak saya nggak dengerin lagu-lagu balonku gitu Gitu Dengernya lagunya Topi saya bunda Gitu Menang aja Siap ya Ayo Satu Dua Tidak Balonku Belum mati Dar Eh kok temen banget Eh kok temen banget Lagu itu kayak gimana Balonku ada lima Dair 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 Balonku ada lima Oke Langsung lontak Tungguan Wah lagunya cepet banget Balonku ada lima Dair Udah selesai lagu nyanyi Ulang ya Udah Tau lagunya Tau kan Empat itu lupa Ulang ya Ulang ya SD dimana ya nyanyinya Cepet banget semua sana Kayak pengen cepet pulang semua ya Oke Satu Dua Tiga Balonku Dair Tau lagu Ayo lagu Lalu lama Lalu lama Lalu lama Menurut gue dia bener darnya sesuai sama hati gue Nggak Lu kapan Darnya Bentar lagi Ini pada slow-mosin nginya Balon adanya peluang awalnya Balonku ada Iya Gantel lagu ya Gantel lagu ya Gara-gara lagu ya Kali ini Burung kakak tua Tau kan? Tau kan? Burung kakak tua ya Nanti lo Itu sama soalnya Nadanya itu sama Burung kakak tua nanti Barang-barangnya di dua ya Kakak tua Burung kakak tua Tinggapi jendela Nenek sudah tua giginya tinggal dua Nah duanya harus bareng ya Burung kakak tua ya Bukan burung kakak dua Tapi burung kakak tua ya Burung kakak tua Ada Siap ya Ganti penyanyi dulu ya Ganti penyanyi Ya kita ganti penyanyi Waduh Waduh Burung kakak tua Tidak Tidak Dua Ah gak kompak nih Lu gak mau gak wakil nanti Iya lu gimana? Lagu apa sih? Gua udah kodohin Gua udah kodohin Coba lu nyanyi Burung kakak tua Burung kakak tua? Burung kakak tua Tinggal di jendela Tinggal iya bener bener tinggal iya tinggal dua bener 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 lu ga ini sih tapi lu butan ada ga sih pas dalam hati pas dalam hati slow motion iya pas dalam hati jangan slow motion ya real ya dalam hatinya kayak hingga abdi jendela ih tadi udah nyanyi belum hingga abdi jendela ulang lagi jangan 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 pokoknya lu terabas aja ya ini terakhir nih terakhir ayo dong soalnya katanya dari seluruh series yang ada di view private body girls nih yang paling kompak katanya case case emang bener kan bener udah di survey sama lama-lama survei nih salem pemain disini bukan penyanyi semua iya makanya itu dia tapi kompak katanya lagu terakhir ya lagu terakhir topi saya bundar tau kan lagunya kan topi saya bundar topi saya bundar topi saya bundar emang sama emang sama kalau tidak bundar bukan kata katanya bukan bentar lu bukan cuma satu bener topi saya bundar kalau tidak bundar bukan ah itu bukanya cuma satu menerti ya mending-mending kita semua nyanyi terus kalau pas dibukan semua diem nah kompak dah kita pasti terlalu gampang dong doong satu dua tiga topi saya bundar bundar gimana deh bukan topi alhamdulillah halo halo oke dari satu lagu kita udah dapet satu lagu sekarang lagu kedua gak usah udah gila ini slogan yang bikin trauma ya eh by the way buat yang lagi nonton yang udah join di tiktoknya view jangan lupa di tap 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 ya kalau mau nanya juga boleh tanya aja iya gif-gif coin boleh gif-gif coin jangan dong oke ini sambil nungguin sekarang kita menobar dulu nih yang udah paling nunggu-nungguin ini private bodyguards episode kedua lu harus tonton karena ih gila ini seru banget ya gua tuh sekarang sampe fanatik sama private bodyguards itu wah jalan ceritanya keren banget kalau penasaran nih episode kedua nih wow Parah Tapi tadi gue liat ada lu ya Di belakang gitu lewat gue liat Gue harusnya main disini Emang iya? Iya Jadi siapa? Jadi manajer artis Manajer kita semua? Emang semua artisnya? Jordan Manajernya Jordan Manajernya Jordan Oh Terus kenapa ngga jadi? Oh gitu ngabarinnya hamil satu Usah orang sibuk Hamil satu Gue orang geng sih Gak bisa hamil satu Tolak gitu Gak bisa hamil satu gue gak bisa Kayak gitu Tapi seru banget ya tadi Seru banget Seru banget Gila Lu kenapa sih takut baju kaya gitu tadi? Tadi emang Emang wibu Emang wibu keras banget ya Jadi kayak gak bisa kalo misalkan pake baju biasa gitu Gak bisa Oh eh baju apa tadi gambarnya? Tidak, soalnya Pokoknya Ya kalian udah pada tau lah sebenernya Masa harus gue jelasin Agak pintar ya Jadi kita gak kalo keliatan kalo tapping ya Oke ini masih nyambung soal bonding Lu kan jadi kakak adek Terus ini kayaknya kan disini Deket lah gitu ya Hubungannya tuh deket-deket semua gitu Gimana sih di lokasi syuting biar bonding Sebelumnya pernah kerja bareng? Atau ada yang baru pertama kali? Atau? Aku beberapa kali sama Sama Harry Sama Fatah Sama Junior udah Kaya 2 kalian deh kayaknya Hmm Jadi bondingnya gak terlalu susah ya? Iya Oke Tapi banyak yang baru pertama kali sih juga Iya Zenia pasti baru pertama kali kan? Iya pertama kali Semuanya iya Gimana Zenia? Seru banget Karena mereka tuh Kayak Fatah Fatah bawa board games Suka bawa board games Oh Sama Kayak Fatah juga Suka bawa board games Hah? Enggak Mbak Loh bareng? Bareng 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 Belain aku kayak bercanda Kan bareng Malah aku ditembak juga nih Iya Iya Tih Enggak itu Boong bercanda bareng Enggak berdua Enggak Udah gue bilangin Emang masih? Hah? Emang masih? Masih Masih apa? Masih apa? Oh keren Udah Oke oke Cukup Cukup Main board games Iya Board games Ada Scrabble Terus kayak kita main Ada kita bikin game Yang kedip itu Oh iya That was fun That was really fun Jadi kayak main polisi maling Kayak gak tau namanya apa sih ini gamenya Buat ngadi-ngadi aja gitu Jadi Kayak polisi maling Tapi In this guys Jadi let's say ada polisi ada maling Nah maling Untuk membunuh Atau meng-exclude orang Itu tuh harus kedipin orangnya Tanpa orang lain ngeliat Kalau kamu dikedipin kamu mati Oh gitu Sebenernya aduh Aduh ini centil-centilan Oh iya Ini kan gini atau Gitu Gini Dan kalau kamu kedipin polisinya Kalah Dari mana? Berarti diantar ngaku belum? Enggak gue polisi gitu Kan dia kalah Ada kartu Oh ada kartu Pakai kartu Jadi kalau jack itu maling Kalau king itu polisi Oh pakai kartu gitu Pakai kartu Gapan main gitu Kenapa gak main cup sadis kalian Kita gak tau caranya Oh gak tau caranya Oh Goceng-goceng seru tau Eh jangan ya Tapi kalau lo mau main polisi-polisi Kayak tadi Kedip-kedip Gue kasih tau supaya lo menang Gimana? Tutu matanya terus Lo gak tau ada siapa yang di bilang Bener juga ya Oke Yang lain? Ada yang baru sekali juga? Saya baru sekali Saya baru sekali Boong lo Tadi dia bilang udah bareng-bareng Wah akrab Wah parah lo Baru sekali Baru sekali Tapi sepanjang syuting Aman-aman aja ya Seru-seru aja kan Seru Berapa lama syutingnya? Sebulan Wah Yang bener dong Iya sebulan Satu bulan Satu bulan Lumayan cepet dong Tapi kita syutingnya emang niat banget sih Emang kita setnya kayak film semua gitu-gitu Bener-bener niat banget Sampai kita Extend 5 hari Kontingensi Karena emang syutingnya niat banget Jadi hasilnya pasti bakal maksimal banget Jadi kalian harus nonton Emang kalau liat gambarnya sih Parah-parah Ini banget ya Bagus banget Kita sampe Iya dan kita semua saking Apa Kita samping Saking kompaknya itu Kita pake kontingensi 5 hari Apa itu gak masalah Ayo? Masihkan 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 Ini Ada Ada sebuah hal yang menarik banget di Rumahnya Pak Johan Menurut gua rumahnya sangat mewah dan sangat canggih Seru gak sih Seru gak sih di syuting di rumah kayak gitu Apa rumah lu udah kayak gitu sebenernya Sebenernya Gua tinggal di goa sih kayaknya Hah? Gua tinggal di goa Gua juga Gua blok mana? Gua blok Gua blok Ayo emang lu udah hampir 2 tahun nih Gursi ya Tapi yang banyak ngelakuin adegan yang pake teknologi canggih itu emang Veli Oh gitu Kalau kita kan emang ceritanya udah biasa dengan itu ceritanya gitu Kalau Veli udah pasti kayak wow gitu sih Impress pertama kali Apa yang menurut lu paling impress di rumah itu? Real life Real life nya atau Veli nya? Veli nya Veli Veli nya Oh Yang ini Jadi kita tinggal ngomong doang Apa namanya ya? Mimi Namanya Mimi Jadi kita tinggal ngomong doang Abis itu kayak Dia bisa buka horden Buka satu horden Terus makanya Veli tuh pas tau itu tuh kayak Apaan sih ini norak gitu Oh disangkanya ada hantu gitu ya Kayak lebih Penasaran kali ya Karena ini gak pernah ngeliat kayak gitu kan Dia bisa otomatis buka bisa otomatis tutup gitu-gitu Iya sih Tapi seru gak sih rumah kayak gitu? Menurut lu nih Gue sih agak takut ya kalo gue ya Karena Gue konvensional Udah yang biasa-biasa aja dah gitu Lu seru gak pengen punya rumah kayak gitu gak? Enggak sih Tuh kan sama Kenapa? Ribet gak sih? Iya kan nanti kesalah ngomong gimana? Iya Ngomong gimana? Gue udah ditutupan gak jadi deh Terus kayak Diawasin dulu gitu Iya Kayak anda dulu kayak Iya Terus suayanya tuh pake suayanya Mimi Pai Oh iya Makanya namanya Mini Oh Oh Jadi yang ngomong tuh nanti Mimi Pai Tapi lu deket gak Om Mimi Pai Om Mimi Pai Lo gak tau ya? Gak gak bohong Gue bohong gak? Iya gue tau 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 Aku suka nontonin lah Iya iya Lucu ya? Licu-licu Jadi gak kerumah itu ya? Eng? Kerumahnya gak ya? Hmm Kerumahnya Karan ke gue loh itu Belum Pinter emang kalian Oh iya Astaga naga lupa Oh iya Astaga naga lupa Ya gue punya dong Ya gue punya Aku lagi di jalan mau ke rumahnya Tapi belum sampe Oh udah belum sampe Lagi di jalan Yang lain lo pengen gak punya rumah kayak gitu? Tidak Enggak Kenapa? Adalah Serem Serem Oke Iya sih Gue bener kayak diawasin Gue pernah ke Bali Nginep di sebuah villa gitu kan Waduh Naya lo terus 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 Di villa gitu ya Ini villa gak terlalu mahal Semalam cuma 4 jutaan Eka lagi 4 juta cuma untuk kayak 6 jam doang Jadi banyak lagi tiap 6 jam gitu ya? Engga dong Iya kalo kita masuk kan Gue lupa namanya apa Kayak misalnya Play Kings on Confidence gitu kan Muter Terus misalnya Ya tadi Tutup jendela dong Ya gitu-gitu Cuman Ngerasa kayak diawasin terus Gitu rasanya Kayak diliatin terus gitu ya? Iya 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 Terus kalo kayak gitu Di kamer mandi ada suhaya juga? Gak ada Kan tapi gue kalo misalnya abis mandi Pelanjang dulu tuh ya ke dalem Pas andukan tuh gue kayak Oh gue manduk Gak ada siapa-siapa Gitu gitu Oke Skip aja ya Lanjut Nah Yang menarik dari episode 2 Episode 2 Tadi yang kita tonton tuh ya Itu ada yang seru banget tadi Ketika Feli selalu nge-counter Bullian raga Iya Menurut lo nih Biar Menurut lo nih ya Tips buat orang-orang yang suka dibully Masing-masing satu Tipsnya gimana sih untuk ngelawan pembuli tuh? Hmm Menurut aku Biasanya kan orang-orang yang dibully itu karena I don't know Mereka yang dibully kan biasanya kayak Mereka gak berani stand up kan? Hmm Terlihat kemah gitu ya? Mereka gak bisa stand up for herself kan? Mungkin bisa diambil dari Feli Feli Kayak dia tuh pemberani dan dia gak takut gitu Hmm Hmm Dia bisa untuk stand up for herself Terus makanya raga akhirnya kayak Lama-lama agak-agak kayak Ih Karena biasanya raga gak kayak gitu kan? Kayak biasanya kalo misalnya raga nge-bully orang Orangnya pasti bakal keciut gitu loh Sedangkan Feli tuh gak kayak gitu gitu Hmm Oh itu ya Tipsnya apa ya? Lawan aja ya Lawan aja sih Pasti ya kalo gak lawan Kalo misalnya ternyata dia mungkin jauh Mungkin ya bisa ngadu juga gak masalah kali sebenernya Iya Ngadu Ngadu gak apa-apa Karena kalo lawan orangnya 2 meter setengah mati juga lu ya Oh Kenapa ya 2 meter setengah? Gede bang Michael Jordan aja gak sampai 2 meter Nah ini ngadu aja ya? Ngadu ya? Ya paling sih bisa itu kali ya juga Lapoin gitu Iya Tapi yang penting gak takut untuk Pas lapoin juga harus Make sure dia juga Yang apa Yang dilaporkan tuh orang yang penting Dan bisa bantu juga Hmm Jadi kan harus jagain juga kan pasti kan Iya Jangan lapor kesesan sama temen cupu Kan percuma Ngapain Ya cari tamang gua Gua aja bisa ditampol Gitu Sama aja Jenny ya punya tips juga buat melawan pembuli? Gak usah digubris Ntar juga capek sendiri Hmm Bisa sih Bisa Tapi kalo udah kelewatan Ya kita harus pick up Eh Ngomong ke guru Iya Atau ke orang tua Panggil orang tuanya Upload di sosmed Iya biar dia malu Semur hidup Sekeluarga Susah dapet kerjaan Susah dapet jodoh Sudah kakakak Dendam ya Dendam Belajar bela diri Belajar bela diri Apa nih? Apa aja Lu belajar bela diri gak? Pernah Apa? Enak Aikido Jauh jauh deh Hokaido 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 Lah kataran lu Hokaido Lama-lama Hoka Hoka Bento Loh Aikido Sudah Kenapa karate? Belum Ya udah sih pak Masih belum-belum Ya udah belum ngatur sih Kenapa lu ngatur Bukan Gue kenalan buru karate Belum karate ya? Belum karate Nggak enggak Gue teko be doang Ngasilat Ngasilat keren Ngasilat keren Terus apalagi Ada doa ke tadi di awal Jadi ya Belajar bela diri tuh Setuju gua Lu Lu Harus tips Mencegah bully Harus ini sih Belajar berdoa Belajar tabung Nah itu dilupakan semua orang pak Lagi langsung hemah aja ya apa yang ada dikeparadi langsung keluar oh bagus lah, itu salah satu oh ini juga bagus itu bagus, mendekatkan diri kemana itu bagus sebenernya, itu bagus bener teknik kamu kakak, kakak bukan ngomong yang penting, yang penting ngomong maksudnya bukan bener enggak pura-pura teman-teman saya tahu yang pura-pura yang barusan ya, pura-pura tahu kalau gue, kalau misalnya ada yang bully, malah gue baik-baikin kayak gue baik-baikin, terus kayak tetap, kayak misalnya dia ge-bully gitu terus kayak kita, ya udah be nice aja ke dia kayak ngasih apa gitu, maksudnya kayak baik-baikin kayak halo, bahasa-bahasa siapa gitu terus nanti, maksudnya enggak kayak negor-negor gitu lah kasih apa, kasih bunga gitu enggak, kasih bunga juga, coklat tapi lu, bener tuh, lu akan lu coba untuk baik-baikin ya? enggak juga sih rapi, pura eh, apa kabar bro pura iya, kayak gitu ini coklat coklat dulu oke, ya bagus ya bangun, bangun ada sebuah sindrom namanya Stockholm Syndrome kayak gitu sama ada persis deh bedanya Stockholm Syndrome, bodoh gitu oke kalau dia ngomong, bagus gitu lu enggak usah praktekin, jadi jelek dianya, kasian enggak, 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 bagus dia lo bully ya, diberak, seberat Iya kan ngobrol Oke Di episode 1 yang kemarin-kemarin ya Kita liat Veli punya ketakutan sama gelap Episode 2 sampe pingsan Oh aduh, lo ada yang punya fobia juga gak? Oh ada sih Aku takut Liv sama tangga darurat Oh berarti fobia tempat sempit Iya Jadi dia tuh apaku ras mewah yang gede-gede luas gitu Gak juga, gak juga Jangan ngarang Klaustrophobia namanya Gak juga lo harus Rumah lo harus mewah banget Iya makanya ini lagi susah ayah ini agak pusing Kok cukup ya? Ini kalo punya lift di rumah harus gede banget betul liftnya Iya liftnya gede Ada lagi lo fobia? Tengah laut? Semuanya juga takak waktu itu Tengah laut sudah hilang Iya juga sih Kedalaman laut lah Kedalaman Tapi ini takut gitu Tripofobia Tripofobia Tyrophobia Oh iya bener Tripo Tyrophobia Tengah apa sih Gak apa dia hostnya dia bener Kita cari ya? Aduh Gak bisa kita harus digini Emang sekeras itu kan Gak gue juga gak bisa salah seorangnya Five hours later Oh lu juga bener Parah Kayak kok bener Itu menunjukkan bahwa gue far dong Iya Lu kenapa Kogia sama laut? Karena gak bisa berenang Tapi pernah ada kejadian gak? Apa? Di laut Enggak Cuma kalo misalnya Lu udah gak ada disini pak Lu udah banyak gimana Gak kan Nanti juga hajit Jangan ketemu lagi Dimakan lele Di laut Kaga juga Gempang pak Iya kalo ngeliat video aja Kayak serem gitu Gak berani Hmmmm Oke oke Ada phobia juga? Gak sih Gak sih Gak sih Makanya nih Gak sih 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 Nah baru gue mau ngomong kok Crudge phobia gue Lu? Kok coba lu? Gak takut pak phobia Oh iya Gak bedanya Padahal sama aja ya Sama aja lah phobia banget cowok Bener takut banget Gak takut phobia aja Gak takut itu dia Kenapa? Kan cowok tuh gak mungkin menyakiti lu Sama sekali Nah iya pak Kan dia punya trauma katanya Nijikan pak Apa trauma nya? Gara-gara apa? Padahal disidot katanya Gak waktu itu Ini katanya ke cowoknya kecil-kecil tuh Masuk ke telinganya Terus be anak Battle lawyer telinganya Serem banget sih Ju Bisa keluar beriedo Gilo ini bisa keluar sesuatu Ini juga labah-labah Ada R-sineral ini ga? Cape' ni hari ini Jadi gua punya copier ga? Nggak? Nggak? Sama sekali nggakada toke aku takut sama mas lalu takut sama mas lalu gimana caranya biar gak keulang lagi aduh agak beda ini ya semoga yang sekarang aman-aman aja ya masih panas emang siapa sekarang? ada lah gak tau lah biar balik nonton nih gak tau biar balik nonton dia mikirin situnya bahan ngorbanin orang mikirin sama-sama happy kalau apa satu korban kita yang seneng banyak aduh lu ada fobia gak? apa? anjing ya Allah anjing selucu itu kita semua harus begini kenapa? kita kayak anjing kok bisa fobia anjing lucu banget takut aja anjing yang gede kali bukan yang lucu kayak pitbull gitu kali monster monster ding oh yang gede-gede bisa deketin gak ke mulut lu? mikrofon bisa diketin gak agnes monika jauh banget anjing lu tau ketanjing berarti segala macam anjing anjing yang galak sih kalau baik mah gak masalah cuma kalau galak aja kalau agresif agresif kalau agresif kan capek gak ketemu lu kenapa lagi gua tapi gua temuin sama anjing gua ya ada di Bali pitbull oh gua suka banget lagi anjing gua pengen banget kayak anjing cuman gak boleh sama emak gue lu punya temen banyak kan? iya tapi jarang nyaki anjing ular kobra temen gua ular kobra temen gua di private bodyguards tadi kita ngomongin soal ada bully ada persaudaraan antara adek kakak bahkan ada adopsi anak yatim piatu bahkan ada temennya juga dari pantai asuhan menurut kalian masing-masing dari series ini ada pesan apa sih yang lu pada berkesan gitu kopi aja kopi aja satu gila gila mulai emosi mulai emosi katanya pesan saya mau bener sih gak salah lah kamu pesen katanya aku gimana pesen aja satu kalau menurut aku strength sih kekuatan oh kekuatan karena kalau abis saja dari point of view Feli kisah hidupnya Feli karena kan banyak banget tuh yang nimpa hidupnya Feli dengan masalah-masalah segala macem kan ke Winston keluarganya dia yang gak tau dimana terus nanti ada lagi plot twist gitu-gitulah menurut aku yang bisa diambil dari gimana Feli ngadepin masalahnya dan gimana dia bersikap sih soal masalah itu itu dia kekuatan strength banyak sih pesan disini emang sebenernya banyak banget tapi kayak dari segala macem sisi gitu kalau kalian pengen lihat ambil pesannya bisa dilihat gitu gampang tapi kalau misalnya kalian emang pengen nonton cuma untuk fun juga ya gak masalah karena emang disini seru banget juga ceritanya gitu jadi kayak pesannya itu kayak masuk tipis-tipis tapi kayak banyak jadi kita tetap bisa enjoy tanpa kayak keliatanin banget ini kayak menunjukin banget pesannya gitu jadi kayak pasti fun banget nonton gitu hmm menarik kalau dari karakter aku kalau dari karakter aku kepercayaan kepercayaan iya karena emm Veli udah kehilangan kepercayaannya sama Chloe dan 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 untuk kedua kalinya Veli ngasih lagi ke Chloe kepercayaan tapi diancurin lagi dan untuk ketiga kalinya udah gak balik lagi wah ini ngomongin seris apa ngomongin seris seris wah relatable relatable ini persahabatan bukan percintaan iya gue becanda gue becanda tenang tenang in real life pernah terjadi kayak gitu eh enggak enggak ngomongin soal Chloe in real life pernah gak sih Zeninya gitu udah ngasih kepercayaan di ancurin ngasih lagi di ancurin lagi gitu iya pernah 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 apa tuh ceritanya apa malah kan ceritanya diselingkuhin ayo oh my God terus kalian editin enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa enggak tau emang yang selingkuhin aku siapa iya enggak tau kan eh bukan yang terakhir dong kok jadi kamu yang kayak nah enggak tau ya oke 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 pokoknya ini ya pokoknya yang kita kayaknya gak usah deh kasian temen aku pokoknya gitu ya diselingkuhin kasih kepertayaan diianatin jadi gitu terus ya tapi it works for friendship too oh iya segala macem hubungan perlu kan iya oke iya takut banget oke lu gimana gua gua pesannya banyak banget satu aja lah satu aja lah oke mungkin kalian nanti bisa ngeliat dari sisi kekeluargaan persahabatan mungkin kalo dari gua tentang percintaan kali ya waduh karena disini karena Hema ini disini kayak ngasih tau kalian buat cowok-cowok di luar sana kayak buat kalian yang sad boy buat kalian yang ngerasa bahwa kayak gua gak bisa dapetin dia deh tapi kalian tetep bersikap baik gitu kalian tetep berjuang kalian tetep berusaha untuk untuk sekecil apapun kesempatan itu tetep itu adalah kesempatan gitu sih lu mau ngomong apa sih sebenernya ini udah ini aja kayak puter-puter banget puter-puter banget gue mau ngasih gak tempat tangan lu gue mau ngasih gak tempat tangan lu gua tuh tau russ apa yang gua pikirin pasti gua omongin daripada gua gak ngerti gua sotoy gimana gimana dia intinya singkat singkat intinya pesan dari Hema ah kan ku jadi lupa iya kan apapun 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 kesempatan itu tetep ambillah nah ini kan lebih enak gua ngerti kalo gini tadi gua ngomong gitu aja ya emang mesti gak ngomong ketemu lagi kita ketemu lagi kita ketemu lagi kita waduh waduh waaah abisnya kita semua bullying lo sih hahahaha saya menggunakan tadi tekniknya boah kabur apa-apa iya iya apa yang jadi apa capek banget seterah lu dah ada yang mau sampein dah apa aja deh ayo mau saya sampein pesan ya pak tadi udah tuh ini serius kali ini saya jadi orang pinter dulu nih kopinya dulu deh kopinya dulu deh pesan saya sih ini pak kalo dari segi karakter ya maksudnya mau se kita bandel apa kita juga sama saudara sama sama semua orang untuk respect pak hmm apalagi sama ini sama orang terdekat oke saudara kakak ade gitu ya iya orang tua apalagi orang tua sebenernya respect emang semua sama bapak oke sama dia tuh terus dia bilang kayak kalo kita bandel dia bilang apa apa kalo kita bandel sama saudara sama siapapun itu kan dia bilang kan tapi kita tetep respect jadi gua bandel ke lu tapi gua respect ke lu gitu maksudnya engga maksudnya gini Jun gimana aja pokoknya nih sebuah bandel-bandelnya kita tetep respect buset wah kan oke sebandel-bandel kita tetep respect sama orang lain lagi tetep respect harus punya moral lah punya adab itu maksudnya kalo dari dari karakter ya kan karakter iya 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 bagus bagus bro ya bener kan pak bener 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 coba ulang ngerti gak lo ngerti lah pak terakhir nih apa pesannya nih ini dia nih ini gua gak tuh disini parah tadi pas AFR ya pas AFR diceritain apa namanya tentang pelajaran apa yang bisa diambil bagus banget jawabannya parah parah wooo itu dia lah oke silahat kami gak boleh luarga emang udah udah kayaknya cukup ya kalo dilanjutin nanti agak ini itu udah bagus banget udah eh udah gitu doang ngomongnya tapi kalo menurut saya kenapa harus memberi alusaha gak apa-apa udah oke kita lanjut aja ya ini terakhir nih oh main game itu udah gimana itu terakhir aja ya oke login 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 entar oke oke setelah ngobrol-ngobrol serius gimana kalo kita main game oke oke gamesnya namanya adalah pilih mana wah ini pelik banget ini pelik banget pelik pelik akan memperlihatkan karakter asli lu kayak gimana asli asli aslinya waduh tanpa lu sadari seorang efek wak jangan dong eh kok belum juga jadi gini ya nanti gua akan menyebutkan kucing atau anjing nanti lu kompak apa enggak nih kucing kucing anjing 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 gitu oke terus kalo kita ngomong anjing di titit titit sebuah gitu enggak enggak ini kan ada pilihannya kucing atau anjing itu kan titit 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 lagi gak? nah itu dia tuh kalo pengen ngomong bilang aja kalo pengen ngomong bilang aja bener juga tuh itu kemasalahan kan kalo pas titit titit ada titit titit lagi gak? iya kan? iya gila nih kayaknya lu stong lawak nih lu sakit dipukulin lama lama sumpah lu stong lawak nih sakit nih gua dipukulin mulu nih gua kucing ini cuma aduk kompak kan kucing atau anjing ya nanti ada banyak nih kelihannya enggak nanti gua 1,2,3 bareng ya enggak kucing atau anjing 1,2,3 anjing tadi siapa dia ngomong anjing anjing kucing kucing lu ngertain gua deh bukan lu anjing juga anjing lu anjing juga sih kalu gua liat kalo gue denger maksud gua wklar tadi gua denger lu anjing juga nih ini masisnya buling halus ga sih sob, buling agar udah kuc German sob, buling oke lu untuk anjing oke punya anjing juga pernah boodle 2 sama golden retriever 1 tapi mereka udah gak Mereka udah pergi Maksudnya punya pemilik lain Kasian karena kalo sama aku aku syuting Aku ga ada waktu ngerawat Tapi sekarang ada satu anjing yang lagi ngerawat ga? Udah ga ada lagi sih Kepanyaannya kayak mancing Kepanyaannya tuh kayak mancing Buat doang Buat ngomong Jadi punya kucing? Aku kucing baru pelihara 3 hari Karena minggu lalu aku kehilangan anjing aku Makanya aku pilih kucing Kehilangannya gimana? Lu kasih orang Gue ga mau kejebak sedih lagi nih Faktor umur terus kena serangan jantung Iya Asing Semuanya gua bisa Kucing gua gagal ginjal Serius Hukus Hukus gitu Iya Tapi ga tau sih Aku denger dia juga selain serangan jantung Dia juga pernah kena asam urat Ini malah bercanda sih Ini malah bercanda Ini malah bercanda Ini malah bercanda Udah pisah tuh Kasah banget Jadi abis kucing aja Ikan? Burung Burung Ganti-ganti Abis burung? Abis burung apa? Musang ga mau musang Maaf Ini ya Kalo belum bertanya jangan jablu Oke Kucing Anjing gua lebih ini banget sih Perasaannya tuh kalo ke anjing gimana gitu Tapi Bonding Kalo kita pulang dinungguin Kalo kucing tuh kita pulang dia ga peduli Dia ga peduli? Asli Em gua injek tapi sayang Semain gua injek tau lu harus kubuin Engga kan gua pengen gua injek tapi gua sayang Gitu Injak gua injek Lu kucing juga? Punya kucing? Ada 9 dirumah Oh iya? Waduh Nyawanya apa gimana? Tinggal di pet shop Bukan nyawanya Karena gua suka kucing ke rumah Itu gua pelihara kalo misalnya kasihan Kalo ada di depan rumah gitu Oh lu adopsi masukin Sampai ada 9 Ada 9 Cuman yang peliharaan gua bener Peliharaan cuma 1 Ada Scootish Vault Wah gila orang kaya Waduh Kucing mahal Gua sebenernya ga mau ngebahas Tapi kayak yaudahlah Satu doang Sebenernya dia keluarga Winston dia Wuuuh 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 Yang kakinya kecil ga? Scootish Vault nya? Iya kakinya kecil Itu yang ga punya bulu gitu ga? Yang Munchkin Bukan yang ga punya bulu tuh Ada yang short hair Ada yang long hair Oh Yang ga punya bulu tuh cuma Spits Spits Yang kaya punya Bang Raditya Dika Oh yang botak Itu lucu banget tuh yang botak tuh Kan saya injek tuh Kan saya injek tuh Kan saya injek tuh Serem ga sih? Serem ga sih? Abis itu saya saya Karena kan dia botak Selain larian kita pegang tuh dia keringetan Hah? Iya Berminyak Berminyak juga kulitnya Masa Udah digual itu loh minyaknya Gak juga Bersihatan bagus ya Bersihanya kita kan kalo dikeringetan Ada bulunya Tapi kayak manusia banget ya Iya Gitu Keringetan Dipegang Minyakan juga kal Kalo sabun sama bener Kayak muka gitu Minyakannya Oh ya? Kayak muka Gua baru denger kucing berminyak Enggak Karena aku alergi kucing kan Aku research Jadi ada beberapa kucing yang kalo misal orang alergi tetep bisa dipelihara Hmm Ini buat kalian yang alergi ya Hmm Ada sphinx Ada bengal Bengal Iya bengal Bengal ya Ada sphinx ada bengal Sama siberia Kucingku siberia Usiu 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 kucing Gak alergi Gak alergi Jadi ada hormon namanya Hormon Fel D1 dan Fel D2 Itu gak ada di kucing yang tadi aku sebutin Oh Jadi kalian alergi bisa melihara Coba 3 kucing apa aja tadi Bengal Terus? Sphinx Terus satu lagi Siberia Yeeey Gak nantang-ngantang dia Gak nantang saya pak Gak nanti gini saya udah jauh Berarti Oeng-oeng alergi kucing itu pada kaya-kaya semua ya? Iya kucing mahal semua Mahal Sphinx Bengal mungkin Gak terlalu mahal Cuman makannya mahal banget Makan banyak ya Iya makannya banyak Lu apa? Saya Gak ada kucing apa anjing Oh saya anjing Oh lu anjing Anjing Lu anjing lu Punya dia rumah Dulu Oh sekarang udah engga Sekarang udah engga pak Kenapa ya? Ketawa Gak soalnya saya ada adik kecil pada mas kecil kan Lu anjing saya banyak bener pada sebelas Oh iya? Buset Oh ini aduh-aduh banyak-banyak Ini kayak gak mau kalah gua puluh sebelas Apa kita buka bencang? Cuman pada kayak gitu lah Akhirnya saya lahir di Kasih-kasih orang Kan ada yang kecil-kecil tuh Sebelas tuh maksudnya Awalnya cuma 4 sama anak ya Oh Akhirnya kasih-kasihin orang Kasihin orang Ada yang mati Ada yang misalnya Kelinggis Saya tusuk Ada yang saya makan Hah? Gak lah pak Saya kasih orang Dipotong ya? Terus naikin di tiktok Pak harus dipakai nanjing Pak harus dipakai nanjing Pak harus dipakai nanjing Pak harus dipakai nanjing Bajunya juga pokok Gak dikatan Oh dikatan ya gak mau Belur Biar aman nih Begitulah pak Ada biaran juga dirumah Dulu Udah pergi Kucing Pergi tuh dia mati Pergi tuh dia mati Pergi lain Mati Udah tua berarti? Enggak suka berantem Oh dia mati gara-gara berantem Sama kucing tetangga Diajain apa jujutsu sama dia Oh Aikido tuh Aikido Oke Oke Tersinggung gak sih gurunya belum Siapa daftarin Siapa? Kucing Oke Next ya Mending ketinggalan dompet atau handphone Satu dua tiga Ketinggalan dompet Ketinggalan dompet Belum konek Eh gua belum konek Iya Tuh saya udah bilang dompet Mending ketinggalan dompet atau handphone Satu dua tiga Dompet Oke sama lah semua ya Ketinggalan dompet Iya Ada gua dompet gak? Enggak Bawa Gak Gak Gue gak bawa Tadi dibawa Gak lebih ke ATM kali ya Gak penting sekarang Karena ATM bisa di HP Kalo dompet KTP yang butuhnya Oh KTP Kita gak bisa naik nih kalo gak ada KTP Gua gak bawa tadi Terus naiknya Oh iya Oh iya Gak bisa dimasuk Gak tau aja Oke Sorry Next ya Disama semua ya Pantai atau gunung? Pantai Satu Dua Tiga Pantai Gunung sendiri Gua dong Gua dong Gua dong Gua dong Gua juga Gua suka banget gunung Oh gunung Kena Pantai Kenapa sih pantai Pantai katanya extrovert Kalo gunung lebih ke introvert Orang-orang ini Gak keliatan sih lo introvert Sumpah Eh Eh Ini tuh cuma pekerjaan dong Oh Tadi juga sebelum action udah masih basic lo Ya karena ini kan Gua udah kenal Tapi gua mau Kenal-kenal sama aja Tadi gua ragu-ragu Gua kenalan Iya kan dong? Gitu Tapi Lu extrovert semua berarti yang berliman? Aku introvert Oh iya Aku introvert Lu? Makanya kan lu nanya lebih spesifik loh Pantai apa? Pantai yang Oh pantai Wih Oke Pantai terbaik yang pernah lu kunjungi Bali sih Pantai apa? Sama Satu lagi pantai yang Apa itu namanya? Yang jauh Dari Jakarta sempat kayak 4 jaman lebih Oh aneh 6 jam Enggak 6 jam Ke bawah Ke ayat kuncak sana Kelabuhan Ratu Kelabuhan Ratu itu Ujung berapa sih? Ujung berapa sih? Ujung berapa sih? Sawak Eh mados itu Sawak Eh beren 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 Oh iya Sawarma Oh enang pak itu emang enak Emang enak Pokoknya dia pantai ada goanya Banyak Pokoknya di pantai itu jalan ada goa Banyak itu bukan di Bali ya Maksudnya masih di Jawa Di Bali juga ada yang cakep Di sini juga ada gitu Oke Mungkin Kalau 6 jam dari Jakarta Kalau gak ujung genteng Sawarna sih Entar itu Mana? Bali sih Bali Pantai apa? Paradise Beach Paradise Oh iya ada beach clubnya juga soalnya Gak ada So tau So tau lu Gak ada Ini private kayak Dia private beach gitu Tuh kan Jadi gak ada banyak orang yang tau Terus kayak minuman Cuma ada satu toko doang kayaknya Iya Beach clubnya lagi diurus IMBnya baru mau dibangun Oh oke 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 Paradise Oke Favorite Pas Jinnya? Ehm Ada satu pulau Gak ada penghuninya Hah? Namanya Pulau Liwongan Gimana tuh? Di Gimana sih? Banten Yang ujung itu Namanya apa sih? Oh ini Apa tuh? Bukan Bukan Banten Iya Di Banten Bukan Banten Waktu itu sempat kejadian tsunami Tsunami Oh iya iya gue tau Deket Pulau Krakatau kan Menuju ke Pulau Krakatau Iya Iya kan? Ada tsunami disitu waktu itu Oh kalau itu bukan Oke Di bawahnya lagi sedikit Ya tapi daerah-daerah anjar-anjar situ berarti Iya kan? Ada pulau namanya Pulau Liwongan Liwongan Disitu gak ada yang huni Tapi ada yang jaga Oh Yang jaga itu namanya Bu Jana Kalian kalau kesan pasti ketemu Bu Jana Lu ngapain disitu? Main aja Oh main aja Iya Iya Dan disitu bener-bener kita sendiri Itu pulau jadi kayak punya kita rasanya Ditemenin sama satu anjing Oh Anjing menjaga pulaunya Wah seru banget Tapi gak ada electric city disitu Jadi sebelum jam 5 udah harus pulang Kalau nanti Iya Terus lu makannya kelapa Iya Oh iya? Iya Kayak jeneng tarsam gitu dong ya Hah? Iya kayak tarsam gitu Kayak hidup Enggak gitu Enggak aku mau makanan kalau makannya Oh mau makanan Terus kalo minum tuh ada kelapa disitu Oh Dan pulau pulau liungan Bisa manjat Bisa manjat Gak Bisa ada kunyuk yang manjatin Tapi aku denger itu katanya Horor sih pulau nya Cuman aku gak pernah ngerasa hoda hoda Lo gak pulau Lo sampe sekaya masih bawa loh Belakang Gila 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 menedak dukung orang Ini nih tema Hama ini belakang Lo pantai mana yang paling bagus Gue lupa namanya tapi tau gak yang di Bali yang harus turun pake lift itu tau gak? Virgin bitch bukan Gue gak tau gak Udah gak virgin itu bitchnya Gimana lu waktu atau dimana? Gatau deranya lupa Ini cuma yang turun dalam lift ini Ini udah Bali Lu tau Ini udah Bali Ini juga nih Apa? Jembaran Jembaran itu di Jembaran Pernyataan Pernyataan Di daerah mana? Uluwatu atau daerah Uluwatu Gak tau Gak tau Gak tau sih kalo yang gue tau gue intuin pake tangga banyak banget itu Itu di Brazil Itu di Nusa Duwatu Resort ya? Resort Kayaknya Uluwatu sih Uluwatu kayaknya Iya Harusnya Uluwatu Tapi bahaya banget suih Liat berita itu gak sih yang apa? Oh iya Oh iya Tepol lah Gitu Lu pantai mana? Pernyajai Portugal Wuhuuu Apa? Portugal? Portugal Lu pernah ke sana? Ini kayaknya aduk kekayaan disini ya? Gak pernah Pak Nanti TV Ah Kan lu belum pernah ke sana? Belum Belum Liat di TV doang Liat TV Oh Kalo misalnya lu pernah kesana Baru mau gua tanya, setokun kau main Ivo seh? Hehehe Untung aja belum Iya, untung aja belum Langsung kata beko nanti Lu gunung paling mantep? Kaling mantep, maksudnya gimana nih? Gunung apa gitu, bukan gunung siapa? Eh, eh, siapa? Gunung yang paling bagus kalau lu kunjungin gunung apa? Agung Gunung Agung? Bukan, bukan gunung Agung Bukan, beda Ini di Bali, di Bali Di Bali Pantai banget Itu kalau misalnya lu bisa ngeliat hitunya dari Toya Devasya bukan sih? Itu gunung Agung bukan? Beda lah ya Toya Devasya? Gak pernah denger Kintamani, Kintamani Dekat Kintamani Iya kan? Ya berarti iya Jadi kalau misalnya lu Kintamani nih Naik ke atas ke gunung Jalurnya ada beda, banyak jalur? Iya jalurnya lu ke bawah gitu Ada Toya Devasya buat kita benem air panas Nah itu gunung, laut gitu Masih banget Dia, dia, dia Coba Enggak, enggak ada Oh Dia, dia ini Gitu avoid banget cuy Dia diving, yoga, gunung, apa lagi Oh gitu Itu aja sih Itu? Itu aja Nanti kalau mau yang yoga bisa nih daftar ya Ya kan? Coba Promosi aja gak apa-apa Kalau mau yoga silahkan Yang mau makan di warung silahkan juga Ada sebuah gerakan yoga yang mau dikasih sama Harin Gitu aja Gitu aja Satu aja gerakan yoga yang simple gimana Yang simple Yang simple Yang sambil duduk Bunyi lagi tadi Bunyi tadi ketak Gini Ketauan nih Bener Coba yang lain bisa gak lu Gini nih Oh bisa sih Bisa lah Kalau jujur berotet banget susah Bisa? 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 Nempel? Bisa? Nempel? Oke Ih Keren banget Lagi 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 Satu lagi Gantung yoga Yoga apa Yoga yang mana Dia udah master banget Yang hot Atau yang mana Yang hot Yang hot Oke lah panjang ya Pokoknya Gitu ya Pokoknya kayak gitu Ini cerita kita hari ini Satu kata terakhir dong nih Kenapa? Kenapa sih viewers harus nonton private bodyguard Sangat seru dan menarik Is Satu kata Satu kata Udah Udah gak apa-apa Gue mau baik Cewek selalu bener Iya makanya kalo cewek salah tuh lu gak usah korek sih Oh iya gak apa-apa Gitu aja Ntar gue kajar deh sama lu Satu kata Lu 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 Tadi dia kesini soalnya Gapapa Gapapa harus kulang Wonderful 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 Jadi ya Hari ini harus bahasa kisah gimana Hahaha Bahasa tanggaluk juga gak apa-apa ya Kalo lu misalnya bisa sih Lu 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 nih Pecah 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 Lo Lo dulu dulu Oke Nih gongnya berarti Gila yang paling gak penting taruh terakhir Gila apa? Selebel 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 Gue uhuhi deh Wah Ini dia Ini 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 Pasti keren banget Semua liat Semua liat Semua liat Oke Apa apa Udah saya ucapin lupa Udah disini gak mati Apa Keluarin aja Ini gong banget nih Keluarin aja Gitu lagi Gitu lagi Apa Gitu Oke terimakasih banyak ya Ini dia Ngobrol-ngobrol kita Barengan sama Cas Private Body Guys Pokoknya tungguin aja Bakal tayang di view Setiap Setiap Jumat dan Sabtu Gitu Pokoknya tonton terus semuanya Terimakasih guys Thank you Tonton terus semua series dan juga film yang ada di view Jangan lupa download view premium Biar gak ada iklan terus bisa ditonton semuanya Gitu Jangan lupa sekali lagi tonton Private Bodyguard Setiap hari Jumat dan juga Sabtu Cuma di view Terimakasih banyak Sampai ketemu lagi Bye Thank you Thank you